Intro Heyo, selamat datang kembali di channel Matematika Saya Dan, ya hari ini saya akan membuat sebuah video Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mengenai akun belajar.id Yang saya sudah login, saya sudah sign in, saya sudah masukkan emailnya Kenapa masih gagal akses untuk Google Classroomnya Nah, sebenarnya masalah ini itu pada akunnya Jadi akunnya itu sebenarnya belum login atau sign in dengan sempurna di perangkat HPnya Ataupun perangkat yang dimilikinya ya, smartphonenya Nah, sekarang kita akan cek bagaimana solusinya jika ada masalah seperti ini Gagal akses ke Google Classroomnya Yang katanya, saya sudah masukkan, saya sudah login emailnya Tapi tetap saja tidak bisa Oke, sekarang kita akan cek Nah, pertama kita akan buka dulu ke aplikasi Google ya Yang logonya G, jadi ke aplikasi Google Di sini ada aplikasi Google yang simbolnya G Jadi, pilih G Nah, nanti terbuka seperti ini Nah, kalian arahkan ke pojok kanan atas Itu ada gambar akun kalian, logo akun kalian Kalian pilih, lalu ganti ke akun belajar ID-nya Di sini saya akan pakai akun belajar ID saya yang ini Nah, setelah sudah, kalian sudah pilih Kalau misalnya ternyata akunnya tidak ada Nah, kalau ternyata akunnya tidak ada Berarti langkah berikutnya adalah Kalian pilih yang add another account Add another account yang ini ya Tinggal di klik Lalu silakan masukkan email akun kalian Pilih Google Lalu silakan pilih, silakan masukkan email kalian ya Oke, nah seperti ini Saya skip langkah ini ya Kalian bisa melakukannya sendiri Saya kembali ke Yang di sini Nah, ini akun sudah saya pilih Sudah saya arahkan ke yang akun belajar Nah, kalau sudah Di bagian bawah akun kalian itu ada Manage your Google account Nah, kalian pilih Tab bagian di situ ya Kalian tab Nah, kalau tampilannya adalah Detail profile kalian Dia berhasil menampilkan sampai detail seperti ini Berarti Akun itu sudah login dengan sempurna di perangkat kalian Nah, kalau misalnya gagal login Atau belum sempurna Ya, di sini pasti akan muncul Beberapa permasalahan Seperti Kalian diminta untuk Setting keamanan Handphone ya Setting keamanan handphone Apakah menggunakan pin Pola Ataupun Akses keamanan lainnya Nah, itu contoh Problem pertama Masalah yang muncul jika Gagal login sempurna ya Yang kedua Bisa saja kalian disuruh Login ulang Jadi kalian diminta login ulang Di tampilan sini ada petunjuk disuruh login ulang Kalian tinggal Tab Login ulang saja di bagian di situ Lalu lakukan Masukkan ulang passwordnya Selesai Nah Sampai dia muncul seperti ini Berarti Akun sudah login dengan sempurna Atau satu lagi Masalahnya yang sering muncul adalah Kalian diminta untuk Sinkron Sinkron akunnya Jadi semua Sinkron ya Oke Kalau misalnya sudah sampai seperti ini Berarti Fix akun kalian sudah Login dengan sempurna Di perangkat kalian Nah Kalau misalnya Kalau kalian buka Google Classroom Dan ternyata Masih belum Beres Berarti kalian harus memilih Akun yang tepat Berarti kita tinggal login Pilih ke akun Yang kita inginkan Akun belajar ID nya Nah Pasti kalian sudah terhubung dengan Google Classroom Yang kalian inginkan Oke Sampai disini saja Cukup mudah Sebenarnya ini hanya masalah Akun Semoga Video ini bermanfaat Dan menjawab Permasalahan kalian Baik siswa Ataupun guru Jangan lupa di like Share ke kawannya Subscribe yang belum subscribe Dan Sampai jumpa lagi Di pembahasan Kacutannya Bye 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 Terima kasih telah menonton!